Selamat siang, selamat malam, selamat sore pemirsa Semoga pemirsa channel ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya Dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Hari ini pada video ini merupakan dokumentasi dari video reuni Seminari Santo Paulus di Palembang Apa itu seminari itu? Pemirsa seminari itu tempat sekolahnya calon-calon pastor atau pemimpin agama dalam gereja Nah di Palembang ini di Jalan Bangu nomor 60 Itu ada namanya seminari tempat pendidikan calon imam, calon pastor dalam agama katolik Itu sudah cukup lama dan sampai hari ini sudah meluluskan banyak pastor dan juga ada uskup yang saat ini juga sedang ikut reuni Yaitu Bapak uskup sudarso yang sudah emeritus atau mengundurkan diri dan penggantinya Monsenor Yuwono Nah mengenai Monsenor atau uskup Yuwono ini Monsenor Harun Yuwono ini Dulu dari pastor di Osesan di Pangkal Pinang Kemudian diangkat menjadi uskup untuk Tanjung Karang Lampung Tapi kemudian karena Bapak uskup sudarso pensiun Maka Monsenor Harun dipindah ke Palembang Dan di sana statusnya ke uskupan agung Maka Monsenor Harun menjadi uskup agung Palembang Sampai sekarang ini Nah kita doakan karena malam hari ini juga ikut reuni dan masih semangat dan cukup energi Seminari Palembang ini menerima murid-murid lulusan SMP Jadi setelah lulus SMP masuk di Palembang ini Nanti akan dididik selama 4 tahun Dan setelah 4 tahun nanti memilih untuk menjadi pastor Lalu pastor yang mau seperti apa Lalu sekolah ke tempat masing-masing Ada yang ke Jogja, ada yang ke Parapat Ada yang ke Manadu, ada yang ke Bandung dan sebagainya Tergantung pilihan Tetapi intinya di Palembang ini 4 tahun bagi lulusan SMP Selain menerima lulusan SMP Selain menerima lulusan SMP Sebenarnya Santo Palos ini juga menerima lulusan SMA Atau pokoknya sudah bekerja Namun untuk yang mereka yang sudah bekerja atau SMA Ini mereka hanya menempuh 2 tahun saja Yaitu kelas Retorika Maka silahkan bagi yang berminat Untuk yang lulusan SMP Atau yang sudah bekerja Yang pengen jadi pastor Seminari Santo Palos Palembang Terbuka untuk menerimanya Sampai hari ini memang secara jumlah Saya tidak mempunyai data Tetapi cukup banyak Untuk mereka yang lulus dari sini Memilih untuk jalan menjadi pastor Ada yang masuk menjadi kelompok SCY Ada yang menjadi kelompok SSCC Ada pastor untuk yang OFM Ada yang OFM konventual Ada juga yang SX Ada juga yang Projo ya Diosesan jadi membantu uskop setempat Ada yang Diosesan Pangkal Pinang Ada yang Diosesan Lampung Ada yang Diosesan Palembang Dan Jakarta Dan saya tidak apa lagi Tetapi hari ini mereka Ada yang datang Ada juga yang tidak bisa datang Untuk merayakan 75 tahun Seminari Santo Palos Palembang Terima kasih telah menerimanya Yang unik adalah peserta reuni kali ini Yang tertua Itu adalah Bapak Bernardi Beliau masuk di Semenari ini Tahun 1955 Memang dulu Sempat Menjadi Beratakan di Prater Kemudian mengundurkan diri Karena memilihannya Itu oleh dari Tuhan Maka dihayati sampai hari ini Beliau masih nampak segar Dan masih semangat Dan masih mengajar sampai sekarang ini Lalu yang beliau kedua Yang urutan kedua itu Yang masuk tahun 1958 Yaitu Monsenyor Alussu Sudarsal Ya yang sekarang menjadi waskop Namun sudah meminta pensiun Beliau juga hadir Dan memberi semangat kepada Adik-adik semuanya Yang walaupun adik-adik itu Umurnya juga sudah 60 tahun Dan sebagainya Tetapi Kehadiran beliau Yang usianya sudah Berumur ini Memberi semangat kepada Kita-kita Terutama ya Yang menjadi pastor Masih baru Tapi juga mereka yang Masih muda Untuk menentukan pilihan Bukan untuk menjadi pastor Tetapi Bisa diberi semangat oleh Bapak Oskop Alussu Sudarsal Ini sangat Sangat sehat Nampak beliau sangat sehat Dan masih sangat semangat Ya sebelum menjadi Oskop memang Dulu menjadi provinsial Provinsial itu adalah Pemimpin para pastor Yang biarawan terutama Yaitu para pastor SCY Jadi kelompok para pastor SCY Itu yang bekerja di wilayah Sumbaksal Sumatra Bagian selatan Nah bagi para pemerintah Yang belum tahu juga Bahwa Seminari ini Sudah berdiri Tahun 1924 Jadi ya sudah cukup lama Dan Sebagai sebuah seminari Memang Dia Dikelola oleh Romo-romo SCY Romo-romo SCY Namun kemudian Untuk sekarang Sudah juga Saya kira sudah Dengan Kuskupan Maka di dalamnya Ini Staf-stafnya Ada Romo-romo SCY Ada juga Romo-romo PR Sampai jumpa di 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 Video ini Video ini yang punya Anak cowok Yang pengen Mau masuk seminari Mau menjadi pastor Ya silahkan Dicoba Bisa di Seminari Santo Paulus Palembang ini Gampang Itu nanti Bisa dihubungi Atau di Web Atau cari Di googling Itu ada Sebenarnya Santo Paulus Palembang Lagu ini Adalah Himna Santo Paulus Himna Sebenarnya Santo Paulus Yang diciptakan Oleh Romo Agus Setiwaji SCY Sub indo by